Intro Topo Pramuka Oke Ada empat Versi barunya ya Kalau kita dulu hanya begini Tapi ternyata ada tadi ya Jadi variasi suaranya berbeda Jadi membangkitkan nostalgia kita Karena semuanya pasti anak Indonesia Pernah mengikuti kegiatan pramuka ya Apalagi kalau dilakukan oleh banyak Belum lagi ya lial ya Sebetulnya jadi jelas dari masing-masing kelompok Betul Kak Iman Tadi kan sebetulnya kita terputus pengen tahu nih Apa sebetulnya kegiatan yang memukau Masyarakat dunia 150 negara hadir di acara Jambore Internasional Indonesia punya Indonesian Day sendiri Di tanggal 30 Nah Akbar, apa yang ditampilkan di sana Untuk memukau para peserta yang lain Dari 150 negara ini Pertama-tama kami ini Jumlah koningan kami sekitar 80 orang Dan kami berasal dari Kurang lebih 8 atau 7 provinsi yang berbeda Berarti kita punya 8 dan 7 budaya yang berbeda-beda Dan kurang lebih Beberapa dari provinsi tersebut tuh Nampilin sesuatu Kita ada dari Aceh Mereka nampilin tari pukat Habis itu ada yang menampilkan juga Tari penyambutan dari Sumatera Jadi itu kami melakukan Itu penampilannya tuh untuk Memukau para Hadir Undangan yang ada di sana Juga kami juga Memainkan beberapa lagu Kita main Waktu kita bawa sasandu Alat musik juga ya Iya kita bawa sasandu Dan mereka kayak Wow ini alat musik apa ini Mereka gak pernah ngeliat Sasandu Ya terliatin Liatin ya terus Kok bisa kini ya Kita juga menyajikan makanan-makanan Kayak rendang Kopi Terus yang kayak kacang-kacangan Jadi makanan khas Makanan khas Indonesia Itu kayak kita Kita sajikan di sana Dan mereka Para undangan tuh Boleh mencoba Dan mereka Ya mereka merasakan Sasandu Indonesia Juga hal-hal kecil Seperti Gasing bambu Yang diputer Oke Itu sampai Mainan tradisional pun Mereka Kamu bawa ke sana Kita bawa banyak Oke itu Sampai tingkatan orang dewasa itu Berkumpul rame-rame Main Karena mereka Mungkin belum pernah Lihat hal-hal seperti itu Jadi mereka rame-rame Main gasing Ya aneh aja Kok bisa muter Keren Keren Ini aku mau tanya Seperti miniatur Indonesia Sebetulnya yang mereka bawa ke sana Ini benar-benar membawa Miniatur Indonesia ke sana Dan ini dari anak-anak bangsa Gitu ya Alhamdulillah Akbar ini menjadi salah satu Dari 80 kontingen Dari 80 peserta Yang dikirim ke sana Dan sebenarnya dipilih Pastinya ketat sekali Pemilihannya dari Seluruh Indonesia Apa perasaan kamu sebenarnya Saya merasa bangga Karena Saya bisa untuk Maju ke ajang dunia Dan membawa bendera Indonesia Membanggakan nama Indonesia Dan mengenalkan Indonesia Karena Saya itu sangat ingin sekali Bergerak ke kancah dunia Untuk mengenalkan Indonesia Saya ingin Membawa Indonesia ke mata dunia Jadi bagaimana Indonesia bisa dilihat Di mata dunia Oke Jadi visinya itu gitu Yang jadi dorongan dan motivasi Akbar Nah Akbarnya adalah generasi millennial Sebetulnya Dan generasi millennial sekarang juga Punya cara Atau perlu pendekatan tersendiri Bagi Pramuka ini Agar merangka lebih banyak lagi generasi millennial Kita pengen tahu sebetulnya Generasi millennial Pramuka itu Seperti apa sih dalam tayang berikut Pramuka Merupakan salah satu instrumen strategis Indonesia Yang tak hanya mewadahi generasi muda Mendalami kemampuan hidup Tetapi Juga memberikan kesempatan mereka Melayani masyarakat Kalau terjadi bencana Ataupun sebagai relawan di ruang publik Dewasa ini gugus Pramuka Indonesia Menghadapi tantangan yang berbeda Dibandingkan beberapa dekade lalu Perkembangan teknologi Mendorong lahirnya permasalahan baru Seperti maraknya berita bohong Atau hoax Dan merajalelanya Pemahaman radikalisme Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budiwaseso pun Mengingatkan peran Pramuka Untuk dapat menguasai perkembangan teknologi Sehingga dapat ikut menangkal pengaruh buruk Dari teknologi tersebut Wow tantangannya luar biasa Untuk para milenial di saat gadget Ya gawai begitu menggoda Mereka harus mengabdikan diri pada masyarakat Kita kembali ke Kak Goncolan Kak, apa sih kriterianya Anggota Pramuka Atau para ilanya Ya adik-adik Pramuka Yang memang berhak Ataupun memang memenuhi syarat Untuk akhirnya dipilih Menjadi bagian dari 80 orang Itu yang dikirim ke Ganca Dunia Oke Jadi Kami menerima edaran Dari kuartir nasional Banyak persyaratan disitu Tapi diantaranya adalah Umur Batasan umur 14 sampai 17 tahun Berarti di tingkat SMA ya SMP dan SMA SMP dan SMA Terus kemudian Ada hal lain Karena ini kan masih umum Ada hal yang khusus lagi Contoh namanya Yang penggalang Mereka harus minimal Rakit Rakit itu Mohon maaf Ininya dua Oke Ini terap Emblemnya Ini terap Karena tiga Paling bawah adalah Ramu Dawang satu Contoh seperti itu Ternyata masih banyak nih Yang peminatnya Kita kualifikasi lagi Harus Pramuka Garuda Nah Adik kita ini Akbar ini Sudah masuk kualifikasi Pramuka Garuda Dia harus melalui Ramu Rakit Terap Dan itu sudah dilaluinya Oke Selama hampir Satu tahun lebih Ya Ya Dengan berbagai kegiatan Dengan berbagai kegiatan Dan SKU Jadi Salat kecakapan umum Yang harus ia lalui Dan itu panjang Banyak Hal yang 30 atau 36 item Itu yang harus ia Lewati Dari masing-masing Tingkatan tadi So Layaklah kemudian Ketika dia mendaftar Untuk menjadi Calon Anggota Peserta Jamburi dan Dunia Untuk kemudian Kita rekrut Dan Memang Indonesia Yang dibatasi 80 Kewatannya 80 Kewatannya 80 Dukus depan Ketika kemudian Menyampaikan Bahwasannya Sekian anak Yang kami Sudah kami Sudah kami list Dan sudah kami screening Alhamdulillah lolos Untuk bisa Ikuti kegiatan luar biasa ini Oke menarik Seru sekali Dan salah satu hal yang Juga gitu ya Menjadi Istilahnya unik gitu Ketika mengikuti Jamburin tersebut adalah Katanya ada tukeran Apa Ikon-ikon yang Menarik di masing-masing Pramuka Khas negaranya Kita akan nanti Paparkan dan kita Kasih lihat apa aja Sebetulnya yang Berhasil Istilahnya trading Teman-teman lakukan trading Tapi kita harus jadi dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang Hal Indonesia Terima kasih